Tapi saya rasa saya kemarin udah ketemu sama semua teman-teman yang mau maju di Hibmi Jaya Mereka sangat, saya lihat programnya sangat bagus, timnya juga sangat kompak, sangat kreatif saya rasa Dari sekian banyak ketuamu Hibmi DKI Jaya Arta, mungkin yang pernah di demo mungkin saya aja kali ya Kedepan tantangannya justru lebih berat dibanding zaman saya gitu Karena kalau kita saat itu kita bersaing dengan manusia menurut saya Sekarang kita bersaing dengan teknologi Cita-cita saya ingin itu apa yang saya bangun sekarang, jalankan sekarang Ini bisa ada terus sampai meskipun saya udah gak ada gitu Tetap bisa memberikan manfaat untuk banyak orang sampai kapanpun Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha Kali ini kita ada di sesi Hibmi Podcast dan kita sudah kedatangan sosok yang inspiratif banget Karena beliau ini merupakan pengusaha muda yang sudah membawahi banyak perusahaan multinasional di Indonesia Selain itu beliau juga merupakan mantan ketua umum Hibmi Jaya periode 2014-2017 Sekaligus ketua bidang perdagangan BPP Hibmi periode 2020 dan sampai 2022 Dan kabarnya beliau juga habis berulang tahun Jadi langsung saja kita ucapkan selamat ulang tahun ke Tum Ramadhatan Terima kasih Ini kalau boleh tahu yang keberapa Tum? Ke 44 Oh, angka itu umur itu hanya angka ya Tum ya Yang penting kan It's just a number Jiwanya yang terus muda ya Yang penting jiwanya muda terus Ini kelihatan banget nih dari aura wajahnya nih yang berbinar-binar nih Tum Oke, jadi di Hibmi Podcast ini kita bakal ngobrolin perjalanan bisnis, organisasi Tapi gak hanya itu Kita juga akan mengulik nih Untold story seorang ketua Ramadhatan Jadi udah siap ya Tum ya Kayaknya gak ada yang belum pernah diceritain Tapi teman-teman kan belum tahu Jadi kayaknya ini bakal bisa menginspirasi banyak teman-teman yang nonton juga Tum Jadi siap ya Siap sih Oke, boleh nih Tum diceritakan Bagaimana sih perjalanan di Hibmi gitu loh Pada waktu itu motivasinya apa sih Sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung di Hibmi Oke Jadi Saya tuh masuk Hibmi 2007 Oke, wah udah lama juga ya Lama banget 2007 Itu berarti udah 17 tahun ya 17 tahun lalu Alasan waktu itu masuk Hibmi Waktu itu ketua umum Hibmi BPP Hibmi waktu itu adalah Mas Sandiaga Uno Oke Nah, jadi kebetulan dia salah satu apa Saat waktu itu Saya melihat wah beliau ini pengusaha muda yang sukses Saya cukup sukses waktu itu Jadi sehingga akhirnya jadi termotivasi untuk masuklah ke Hibmi Nah, akhirnya 2007 saya masuk di Hibmi Saya mendaftar sendiri Apa namanya Interview Waktu itu yang Yang interview saya itu Mas Silmi Karim Sekarang beliau menjadi dirjan di imigrasi Oke Jadi dialah Anggota atau senior Hibmi yang pertama kali saya kenal Secara langsung di Hibmi Jadi waktu masuk Hibmi sama seperti yang lain Saya masuk aja gak tau apa-apa ini Hibmi apa gitu ya Coba Ya coba berbaur aja Berbaur gitu Dan gak ada kepikiran mau jadi ketua umum Di Hibmi Jaya waktu itu gitu Jadi yaudah Saya masuk waktu itu Kebetulan waktu itu mau ada pemilihan ketua umum Hibmi DKI Yaudah kita ikut masuk tim sukses gitu kan Yaudah ya berproses aja Saya masuk pernah menjadi departemen Terus sempat naik di kompartemen Nah terus sekitar kira-kira Setahun setengah lah ya Setahun setengah saya berhibmi Di Jakarta waktu itu Terus saya sempat gak aktif Oke Sempat gak aktif saya fokus ke kerjaan waktu itu Fokus ke perusahaan ya Sampai akhirnya Memusda lagi waktu itu Hibmi DKI memusda ya biasa lah Kalau di Hibmi Jaya tuh Kalau memusda kan Calon ketua umumnya kan Pasti dia nelfonin semua Karena di Hibmi Jaya tuh kan Pemilihannya one man one foot Satu-satu tuh Jadi akhirnya saya ditelepon waktu itu Sama salah satu calon ketua umum Namanya Iqbal waktu itu Itu sepulusannya itu mesti banyak ya Pulusannya harus banyak gitu Nah udah akhirnya Karena diajak untuk aktif di tim sukses Yaudah saya ikut lah di tim suksesnya Iqbal waktu itu Nah musdak lah gitu kan Musdak waktu itu Nah dan Alhamdulillah ya Calon yang saya dukung Kalah Kalah dan Terpilih waktu itu ketumbagus Hermanto Jadi ketumbagus Hermanto Jadi wakil bendahara waktu itu Ya wakil bendahara Nah yaudah akhirnya ya masuk Jadi pengurusnya ketumbagus Nah mulailah Waktu itu biasalah teman-teman kan Goreng-goreng sedikit lah Manas-manasin ya Manas-manasin Yang pertama kali manas-manasin saya Waktu itu ada namanya Regen teman saya Regen oke Wah kayaknya cocok nih maju Cuman nah waktu itu kan kita masih Iya dan enggak kan Akhirnya udah jalan aja Sampai akhirnya pertengahan periode Kepengurusan ketumbagus Ya mulailah Digoreng-goreng lagi Goreng-goreng lagi Waktu itu sama Sekretaris Hib Minjai waktu itu Almarhum Sekum Eman waktu itu Yaudah dikasih kegiatan Saya suruh jadi ketua panitia Ya mungkin dites lah Bisa enggak jalanin Apa Kegiatan gitu kan Dan Alhamdulillah Waktu itu kegiatannya Cukup sukses ya untuk di saat itu Apa itu kegiatannya tuh kalau boleh Waktu itu kegiatannya Saya lupa merah kerda kalau enggak salah ya Oke Jadi kalau enggak salah di Hib Minjaya itu Udah lama juga saya Jadi di Hib Minjaya itu ada Rapat kerja daerah kalau enggak salah Oke Jadi setelah setengah perusahaan Kita bikin rapat kerja daerah Nah itu Kemudian saya diminta jadi ketua panitia Dan Alhamdulillah berkat kerja sama Semua teman-teman panitia Acaranya sukses Yaudah mulailah akhirnya Jadi apa kayak Muncul kepercayaan ya Kayaknya enak juga nih Tapi masih bingung Mas juga ya Mas juga ya gitu Yaudah ya jalan aja jalan Sampai akhirnya Waktu itu mau Udah mulai masuk nih Proses mendekati musda Saya Waktu itu masih belum percaya diri Karena saya orangnya Sebenarnya cukup malu gitu Enggak berani Bicara depan umum gitu Saya ingat sekali waktu itu Bulan puasa Dulu Saya rasa sampai sekarang masih ya Kalau setiap bulan puasa kan HIPMI itu sering bikin acara buka puasa ya Betul Nah waktu itu pas bulan puasa Bikin acara buka puasa Di Ritz Carlton di Pacific Place Waktu itu Ya Ritz Carlton Pacific Place Nah udah Biasa kan Karena memusnah Biasa senior-senior datang Datang acara buka puasa Terus Biasa Ketum bagus waktu itu Ya inilah Ya ini Kira-kira yang mau maju Yang akan Maksud apa Maju di konsultasi Di musda Saya dipanggil Di panggung waktu itu Padahal waktu itu belum tahu Waktu itu belum tahu Sebenarnya saya gak mau datang Ke acara itu Karena saya tahu Kalau saya datang Saya dipanggil ke atas nih Saya gak pede ngomong di atas gitu kan Hampir gak datang Waktu itu akhirnya ada Ada apa Waktu itu Casey yang Yang maksa saya untuk datang Udah datang aja datang Gak akan Akhirnya Datang bener dipanggil ke atas Dijebak Dijebak Panggil ke atas Disuruh ngomong kan Wah depan banyak orang Banyak senior Ngomong Aduh saya ngomong dah Saya bilang ya Saya kenal nama saya Rahma Saya mau maju Saya gak mau maju Wah udah berantakan lah Itu pertama kali saya ngomong Depan orang banyak Di atas panggung Seumur hidup Pertama kali Itu umur berapa Tum ya Itu saya 27 waktu itu 27 Di 27 tahun Seorang Tum Rama Baru pertama Pertama kali Ya kalau di kantor kan Kalau di kantor kan kita Kecil kan Paling ke depan Depan karyawan itu kan beda Ini kan Waduh Wah pokoknya waktu itu Ini banget Sampai waduh malu lah gitu Udah Selesai turun ya kan Apa Ya udah Tapi ya biasa lah teman-teman Terus Biasa apa Dorong-dorong lah Untuk maju Akhirnya ya udah Apa namanya Setelah ini diskusi Sama Teman-teman di Mi Ya Akhirnya udah kita Boleh deh Kita maju Akhirnya udah Kita coba Ikutin prosesnya semua Ikutin proses muda Ya cukup Menyenangkan waktu itu Proses muda Karena Ya kita mesti Ketemu sama semua orang Sama teman-teman di Mi Jaya Karena one man one foot Jadi mesti Ya teleponin setiap hari Kerjanya telepon-teleponin teman-teman Akhirnya Alhamdulillah Ya terpilih Jadi ketua umum BPD Mi Jaya 2014 2014 Terpilih Jadi ketua umum BPD Mi Jaya Terus ya Ya udah Nah setelah itu Kebetulan Biasanya kalau Mi Jaya setelah Mustah ada Munas Pemilihan ketua umum BPP Nah Munas saat itu Kebetulan cukup Cukup tensinya Cukup tinggi Cukup Sangat-sangat Sangat tinggi waktu itu Nah akhirnya Berimbas kepada Efek setelah Munasnya gitu Jadi saya itu Tiga tahun Saya memimpin Mi Jaya Terus terang Hampir Setengah periodenya itu Diisi dengan Konflik Wow Karena waktu Di pengurusan saya Waktu itu sempat Apa ada teman-teman Ya kan Ini dinamika Organisasi ya Ya Kayak bikin Semacam inilah Apa ada dinamika Jadi sehingga Setengah periode itu Kita Fokus Untuk menyelesaikan Konflik Tapi ya Balik lagi Di himi itu semua Kita dasarnya pertemanan Pertemanan Kekuargaan Sehingga akhirnya Semua dinamika yang ada Konflik yang ada saat itu Kita selesaikan dengan Kekuargaan Kekuargaan Sehingga tetap Alhamdulillah Saat itu Tidak ada Apa namanya Dinamika yang berkepanjangan Sehingga Saya bisa menyelesaikan Kepengurusan saya Di himi jaya Dengan Dengan baik Dengan Mendorong Apa namanya Kekuargaan Jadi kurang lebih itu Setelah itu Ya dari Selesai dari Ketua himi jaya Akhirnya Di Apa namanya Dipercaya oleh Ketum Bahlil Waktu itu sempat Sebentar lah ya Di akhir-akhir Kepengurusan Ketum Bahlil Waktu itu Menjadi salah satu Ketua bidang Dan setelah itu Ketum Bahlil Selesai Digantikan dengan Ketum Mardani Maming Dan saya dipercaya juga Untuk menjadi Ketua bidang Perdagangan Perindustrian Dan Perhubungan Oke Itulah Perjalanan saya di himi Panjang banget ya Karena 17 tahun 17 tahun Tapi sekarang udah pensiun Jadi panjang juga ya Tumnya perjalanannya 17 tahun Lumayan Mulai benar-benar Dari bawah ya Tumnya Pada waktu itu Datang sendiri aja Untuk mendaftar Tidak ada rekomendasi Tidak ada backupan Pokoknya datang sendiri Ikutin dinamikanya Ikutin prosesnya semuanya Dan ya Alhamdulillah Sampai sekarang Bisa sampai sekarang Menjadi keluarga di himi Mungkin ini juga yang membedakan Hitmi dengan organisasi yang lain ya Karena di hitmi itu Basenya adalah Kekeluargaan Dimana kita Abis kita bertanding Abis itu kita Bersanding lagi Gitu ya Tum ya Ya Motonya jadi Bertanding Dan bersanding Bersanding lagi Pokoknya jangan Lama-lama kalau pisah ya Jangan lama-lama kalau pisah Nanti keburu lupa takutnya Benar-benar Nah Tum Kalau tadi ketum cerita itu Kan tidak ada awalnya Rencana Untuk menjadi ketua Ya Akhirnya karena Pribadinya pemalu ya Ternyata Digoreng-goreng dulu Didorong-dorong sama temennya Akhirnya bisa ada Kepercayaan Untuk menjadi Ketua Hibnijaya Ya Nah Tapi pastinya Tum Di setiap kepemimpinan Itu mempunyai tantangan Ya Tantangan di kepemimpinan Ketum Dengan yang sekarang Tentunya berbeda gitu loh Yang ketum melihat Sebagai senior Dan mantan ketua Umum Hibnijaya Apa sih yang paling Membedakan Waktu kepemimpinan Ketum Dengan yang sekarang Gitu loh Ya Benar Pasti kan setiap Periode itu Pasti ada Apa Tantangannya masing-masing Tadi saya cerita Kebetulan Di zaman saya Waktu itu Memang Tantangannya Agak sedikit berbeda Gitu Waktu itu Memang Di zaman saya Sebagai ketua umum Tidak hanya di Hibni Tapi di beberapa organisasi selain Tensinya cukup tinggi Waktu itu Jadi banyak Istilahnya Ada kubu-kubuan Sehingga akhirnya Tantangannya adalah Menangani konflik Karena perbedaan Sehingga ada dinamika Sehingga konfliknya tinggi Sehingga akhirnya itulah Menjadi Tantangannya Bagaimana tetap Kita Membawa Hibni ini Yang tadi Dasar keluargaan Tetap menjadi satu Karena banyak saat itu Di zaman saya Kepengurusan Di tahun tersebut Itu banyak organisasi Yang pecah-pecah Baik organisasi Profesi Organisasi kemudahan Organisasi partai politik Itu Ternyata saat itu Banyak yang pecah-pecah Waktu itu Saya sebagai ketua Hibni DKI Saya dihadapkan Pada dua Keputusan Yang harus saya putuskan Waktu itu Apakah Kita selesaikan Dengan Yaudah Yang Istilahnya Yang pecah itu Kita putus Atau Bisa kita rajut kembali Sebagai asas dasar Keluargaan Dan yang kita lakukan Waktu itu adalah Komunikasi Sehingga akhirnya bisa Sama-sama semua Sehingga bisa kembali lagi Menjadi Satu keluarga Hibni Jaya Waktu itu Jadi Itu tantangan saat itu Karena memang Waktu itu kondisi lagi Banyak dinamika Ya banyak dinamika Nah Saat ini tentu Tantangannya berbeda Saya lihat sekarang Hibni Jaya ini Teman-temannya Semakin Kompak Semakin banyak Kreatif Teman-teman yang masuk Hibni Jaya itu Tapi tentu Agak sedikit berbeda Di zaman kita dulu Hibni Jaya itu Artinya Kita Berada di Ibu Kota Negara Nah saat ini Jakarta Sudah bukan lagi Menjadi Ibu Kota Negara Nah ini tentu Menjadi tantangan tersendiri Untuk Hibni DKI Dan juga Mengenai Apa namanya Potensi bisnis Artinya kan sebagai Seorang ketua Hibni DKI Salah satu tugasnya adalah Bagaimana bisa Membantu Meleverage Usaha-usaha Teman-temannya Anggotanya Nah kita tahu Bahwa sekarang Di Jakarta ini Semuanya udah ada Setuju Gitu kan gitu Sementara Sumber daya alam Kita Nggak ada Jadi sehingga tentu Mesti punya kreatifitas Untuk kita Teman-teman Di DKI ini Untuk bisa Memulai suatu usaha Beda Dan kita sangat Sangat limited Sehingga Benar-benar Kreatifitas Sangat diperlukan Gitu ya Nah inilah tantangannya Untuk ketemu Hibni DKI Jakarta Yang kedepan Gitu ya Yang kedepan Bagaimana bisa Bagaimana bisa Meleverage Atau mengangkat Bisnis-bisnis Anggotanya Jadi perbedaannya itu Kalau pada jaman Ketung dulu Kan lebih banyak Dinamika di dalamnya Banyak dinamika Ya Dalam di luar Kalau sekarang ya Di luarnya Yang dalamnya Lebih kompak Dinamikanya gak ada Tapi Tidak seperti dulu Cuman Tantangnya Tantangnya bahwa Bagaimana Bisa Memberikan ide-ide kreatif Kepada semua Anggotanya Atau pengusaha-pengusaha Di Jakarta Untuk melakukan bisnis Di Jakarta Karena Itu Kalau dulu kan Banyak Senor-senor kita ya Pengusaha-pengusaha sekarang Dia tinggal di Jakarta Tapi punya bisnis Di luar Jakarta Betul Dia punya tamang Punya segala macam Gitu Ya Karena dulu mungkin Akses ke Dunia luar Itu Gak semua Teman-teman di daerah Bisa dapat Betul Sehingga musim Melalui Jakarta dulu Sehingga apa-apa Kita mau trading Apapun itu Juga semua Datang ke Jakarta dulu Baru ke daerah Sehingga teman-teman Sehingga pengusaha-pengusaha Di Jakarta ini Bisa menjadi Dia bisa menjahitnya Nah kalau sekarang Dengan ada teknologi Segala macam Dari mana pun Bisa langsung ke Daerah Gak musim Hampir Jakarta lagi Sehingga Jakarta Pilihannya gak banyak Paling tinggal jasa Tinggal kreatif Nah sementara Jakarta kita udah Banyak sekali Apapun gak ada Jakarta Jadi lebih Mesti lebih kreatif lagi Kita dalam Coba untuk Melakukan usaha Di Jakarta Jadi ini PR untuk Ketua Hibmi Selanjutnya Dengan kondisi Jakarta Saat ini Kita harus Lebih kreatif Tapi saya rasa Saya kemarin udah ketemu Semua teman-teman Yang mau maju Di Hibmi Jaya Mereka sangat Saya lihat program Sangat bagus Timnya juga sangat kompak Sangat kreatif Saya rasa Pasti bisa lah Untuk Jalan Jadi ini Kayaknya berat juga ya Menentukan siapa sih Yang bakal menjadi The next Ketua Umum Hibmi Jaya Berat Berat ya Nah Pastinya ketika Menjadi ketum Ada lah Pengalaman-pengalaman Yang berkesan Karena kan kita tahu Gak semua orang bisa menjadi Seorang ketum Hibmi Jaya Pasti ada nih Pengalaman dimana Aduh ini cuma gue nih Yang bisa rasain Karena gue adalah ketum Apa sih Tum boleh di-share Pengalamannya Ya Memang Saya termasuk bersyukur Pernah menjadi Ketua Umum Hibmi DKI Jakarta Karena benar Gak Gak semua orang Apa namanya Pernah Menjadi ketua Menjadi ketua umum Ya Kebetulan yang saya rasakan Pengalamannya itu Agak sedikit Apa ya Saya bilang tadi Karena waktu itu Dinamikanya cukup Cukup Tinggi Jadi pengalamannya Saya Bagaimana bisa Belajar untuk Mengatasi Dinamika yang ada Dalam satu organisasi Apa namanya Itu pengalaman Yang saya pelajari Meskipun waktu itu Saat saya Jalanin Itu gak enak banget Setiap pagi Bangun tuh Udah aduh Ini Apa lagi Ini isu Apa lagi Tapi ya itu Akhirnya Saya belajar Saya belajar Bagaimana menjalani Atau menghadapi Dinamika yang ada Dalam satu organisasi Dan Pengalaman itu Akhirnya Sangat berguna Buat saya Setelah saya berhibmi Saat saya Mengikuti Organisasi selain Ataupun Di perusahaan Kadang-kadang Ada isu apa Saya lebih Tahu bagaimana Cara Berhadapan dengan Dengan orang-orang Khususnya dalam Kondisi Yang lagi tidak baik Gitu kan Kalau kondisinya Lagi baik Kita enak-enak aja Semuanya indah ya Ngobrol enak-enak aja Tapi jalan saat Kondisi gak baik Nah itulah Apa Saya rasa Perlu ada Pengalaman 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 Atau mungkin Skill khusus lah Nah itu saya belajar Di Hibmi Di Hibmi Dan yang saya dapatkan Dan ketika menjadi ketum ya Ketum menjadi ketum umum Karena saya yakin Yang saya rasakan saat itu Beda sama teman-teman saya rasakan Kita hadapi dinamika saat itu Sama-sama Saya gak sendiri Saya ada kekurusan saya Teman-teman saya Yang selalu sama saya Tapi kan Yang mesti menghadapi langsung Saya Yang harus mengambil keputusan saya Teman-teman hanya memberikan Masukan Dan masukan saat itu banyak Dari segala masukan Saya harus memilih Satu mana yang terbaik Gak hanya untuk saya Tapi untuk organisasi Jadi itu yang Yang saya rasakan Jadi pada waktu itu Ada gak ketum keinginan Kok menjadi ketum Ketum Hibmi Jaya Kok gak seperti yang Aku bayangkan ya Saya udah sempat Udah sempat waktu itu Sempat udahlah Memunduh aja Saya ngurusin kerjaannya Setiap hari Saya Apa Mungkin dari Dari sekian Banyak Ketum Hibmi DKI Jalarta Mungkin yang pernah di demo Mungkin saya aja kali ya Oh jadi pernah tuh Pernah Dikasih spa Dibuka Taruh spanduk gitu Di beberapa titik Di Senayan Dimana Wah di aduh spanduk Turunkan Ramadhan Atau gak ada Itu udah kayak Demo untuk pemerintah ya Jadi ya Segitu Tapi ya Saya sekarang Kalau saya cerita Saya Ya buat saya itu Suatu pengalaman yang Menurut saya gak semua orang Bisa Bisa rasakan gitu Dan ya banyak Saya bisa ambil Ambil pengalamannya Dari situ Jadi malah ini Yang menjadikan ketemu itu Orang yang lebih Kuat juga ya Tum ya Dalam menghadapi masalah Ya Kurang lebih lah Jadi minumnya Kalau ada masalah Lebih Mungkin lebih sabar kali ya Lebih wise juga Lebih wise gitu kali ya Oke Jadi mungkin ini teman-teman Bisa belajar Dari ceritanya ketemu Ramah Bahwa Gak semua itu Yang kita alami buruk ya Tum ya Yang pada waktu itu Rasanya kita mau nyerah aja deh Aduh gue putus asa aja deh Tapi ternyata itu Yang membawa kebaikan Untuk ke depannya Ya Tum ya Dan aku rasa Kayaknya seorang leader itu Memang harus ditempa Dengan hal-hal yang seperti itu Setuju gak Tum? Katanya begitu Oh katanya begitu ya Karena kalau misalkan Rata-rata aja Lurus-lurus aja Ya tantangannya dimana Gitu ya Tum Katanya sih begitu ya Katanya sih begitu ya Nah Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini Mewakili banyak pertanyaan Yang ada di luar sana Tum Jadi Sebagai senior Dan mantan ketua umum HIPMI Jaya Sebenarnya apa sih Tum Manfaat Dalam berHIPMI Gitu loh Bagi teman-teman Apa sih impactfulnya Terhadap bisnis teman-teman Yang mungkin Kalau kita lihat kan HIPMI Jaya ini Sekarang tuh Banyak banget ya Tum ya Yang mendaftarnya Semakin bertambah Dan dimana Banyak bisnis mereka itu Yang mungkin Lagi berkembang Atau mereka itu Lagi start up lah Mereka baru bangun Gitu loh Jadi apa sih sebenarnya Impactnya gitu loh Dalam berHIPMI ini Kalau menurut saya Kita berHIPMI ini kan Tujuannya paling utama adalah Menambah jaringan Networking ya Karena Ya pastilah Semua saya rasa setuju Khususnya memang yang Memang berprofesi Sebagai pengusaha ya Salah satu Moda paling utama kan Dalam kita berusaha Itu adalah Networking Atau jaringan Kan gitu Jaring paling utama Dan di HIPMI ini Saya rasakan Saya bertemu Banyak Networking Yang akhirnya Bisa memberikan Manfaat Untuk saya pribadi Untuk usaha saya juga Tapi Banyak juga Orang yang mungkin Agak sedikit Salah gitu Dalam Mengartikan ini Jadi Mungkin banyak yang merasa Saya masuk HIPMI Saya langsung dapet jaringan Dapet networking Otomatik dapet langsung Tapi gak seperti itu Bahwa ya Kalau ingin kita Mendapatkan networkingnya Jaringannya kita harus aktif Gak bisa hanya asal datar Daftar one thing Tapi kita aktif Ikut kegiatan Kita Berteman dengan Teman-teman HIPMI Tidak hanya angkatan kita Tapi Ke senior-senior juga Jadi artinya Gunakanlah HIPMI ini Untuk kita bisa Berjaring seluas-luasnya Karena di HIPMI Saya rasakan Kita bisa ketemu Dengan siapapun Melalui HIPMI ini Saya Ikut juga Beberapa organisasi-organisasi lain Baik organisasi profesi Maupun yang lain Dan saya tidak Melihat Ada organisasi yang Seluas ini Jaringannya Jadi HIPMI ini Ternyata sangat luas Sangat luas Menurut saya Baik Untuk usaha Untuk segala macam Dan saya pun Saya merasakan Dan saya merasakan Setelah Berapa 10 tahun lebih Saya berHIPMI 10 tahun Oh enggak Sorry 4 tahun 5 tahun 5 tahun ya Sorry 7 tahun Saya masuk 2007 2014 2013 2014 Saya akhirnya Oh 6 tahun Saya akhirnya bisa menemukan Teman-teman di HIPMI Akhirnya menjadi Mitra usaha saya Sampai sekarang itu Sampai sekarang Terus juga Kebetulan Saya juga ada usaha lain Yang salah satu Customer bestarnya itu Adalah salah satu Perusahaan Di BUMN Oke Dan ternyata Setelah sekian lama Saya berHIPMI Ya ada senior saya Yang Menduduki Direksi di Perusahaan tersebut Oke Sehingga ya Komunikasi lebih enak Bukan berarti langsung Karena kenal Langsung dikasih Enggak juga Profesionalnya tetap ada Tapi komunikasi Lebih enak Jadi artinya Banyak yang kita Bisa dapatkan Tanpa kita Sangat-sangat Intinya kita Berjejaringnya dulu Karena itu Sebagai pengusaha Paling utama adalah Berjejaring Dan tempat yang Paling pas Menurut saya Untuk bisa berjejaring Dengan segala macam Kalangan adalah Di HIPMI Gak ada tempat lain lagi Menurut saya yang Seperti di HIPMI ini Jadi HIPMI ini Bisa dibilang Merupakan kendaraan Kendaraan Supaya kita itu Sebagai pengusaha Apalagi pengusaha muda Itu tuh Bisa lebih cepat Jalannya ya Karena disitu kita bisa Terpengok berbagai macam Bisa dibilang seperti itu Tapi bukan berarti Kita masuk HIPMI Kita masih bisa Oh bukan ya Semua balik tergantung kita Ada juga ya Orang masuk HIPMI Tapi salah-salah Bergaul Akhirnya malah usahanya Jadi tutup Jadi tergantung HIPMI ini kan kayak sekolah Saya dari dulu Pas masuk HIPMI Sudah diajar HIPMI ini kayak sekolah Sekolahnya para pengusaha Namanya sekolah itu Ada yang berhasil Ada yang fail Nah semua tergantung kita Tapi di HIPMI ini Banyak contoh Kita bisa berjaring Kita bisa belajar dari banyak orang Dari teman-teman yang sukses Teman-teman yang gagal Banyak-banyak kita bisa Dapat dari HIPMI ini Nah Tum Kalau misalkan Di sekolah HIPMI ini Kan ada yang sukses Ada yang gagal Nah boleh kasih satu tips Gimana sih ini hacknya Kan Tum ini Soalnya sudah 17 tahun Ibaratnya sudah Profesor kali ya Hitungannya di HIPMI ya Masih jauh Profesor di HIPMI Pasti ada satu Satu esensi Dimana Kalau kamu mau berhasil disini Lebih baik kamu melakukan ini Atau apa gitu loh Di organisasi Atau di usaha Di HIPMI yang akhirnya Impactnya ke usaha Ya kalau di HIPMI Untuk bisa berhasil ya itu Kita mesti aktif Kita aktif berHIPMI Artinya ada kegiatan kita datang Gak cuma datang Kalau bisa kita juga Menjadi bagian dari pengurus Terus gak hanya di pengurus Ada kegiatan kita menjadi panitia Mungkin kelihatannya kecil Ngapain jadi panitia Tapi sebenarnya dengan Jadi panitia Itu kita bisa Lebih deket Hubungan kita dengan Sama teman-teman di HIPMI Terus misalnya Ada pemilihan ketua umum Masuklah jadi tim sukses Seru banget tuh kayaknya Tum ya Awalnya saya pas waktu dulu Saya pikir Ngapain masuk tim sukses Kayak apanya kan saya pengusaha Ngapain saya masuk-masuk kayak gitu Kayaknya gak butuh juga Gak butuh juga buat apa Tapi ternyata Dengan masuk disitu Pertama yang dilihat Bukan masalah menang kalahnya Tapi dengan masuk situ Kita bisa kenal Lebih banyak orang lagi Mungkin kalau kita masuk HIPMI Kita ikut kegiatan Kita hanya kenal Teman-teman yang di pengurusan Angkatan kita Atau di angkatan Kepurusan saat itu Tapi begitu masuk tim sukses Biasanya ada senior ikutan Sehingga bisa lebih kenal Lebih banyak lagi gitu Dan apa namanya HIPMI kita gak boleh malu lah Oh oke Kita Kita musti Humble Kita musti easy going Jadi kita musti mau Untuk membuka diri gitu Karena HIPMI itu ya Kalau kitanya justru malah Apa kayak Kaku Kaku ya Kita akan ditinggal juga gitu Jadi kita Ini aja gitu Artinya Aktif lah HIPMI Karena dengan aktif HIPMI itu Kita akan menambah Luas lagi Pertemanan kita Gak hanya di teman-teman Angkatan kita Tapi juga lintas angkatan Dan dengan Kita mendapatkan Pertemanan lebih luas Pasti Disitulah akhirnya Networking itu akan Bisa dirasakan Manfaat di kemudian hari Jadi Jadi banyak banget ya Tum sebenarnya Benefit dari Bergabung di dalam HIPMI Karena kan banyak banget Yang mungkin mereka itu Pengen banget Tum Ikut di HIPMI Tapi Kembali lagi Mereka mungkin masih Ragu Atau minder Ataupun Sebenarnya benefitnya apa sih Dan akhirnya Terjawab oleh Ketum Ramadhan Wow jadi Dari ceritanya Tum Ramadhan tadi Beliau memulai Benar-benar dari bawah Ya Tum ya Dari anak magang Yang baru pulang kuliah Tinggalnya di gudang Di warehouse Waktu itu sampai malu Kalau misalkan temannya Mau datang Akhirnya Menchallenge diri-sendiri Ya Tum ya Membangun Usaha sendiri Pada saat itu Perusahaan telekomunikasi Ya Telekomunikasi Dan akhirnya Karena Ayah beliau meninggal Sehingga kembali lagi Ke perusahaan Keluarga Untuk Bantu lah Bergabung kembali ya Tum ya Yang mana itu Sampai sekarang berarti ya Sampai sekarang Dan akhirnya sekarang Ini fun gak menjalaninya Kalau tadinya kan Aduh kayaknya Enggak deh Gitu Sekarang Saya enjoy jalaninya Fun Artinya ini suatu Tahun job yang baru ya Artinya Sama-sama lah Artinya gini Kita ngebangun usaha sendiri Atau kita melanjutkan Usaha keluarga itu Menurut saya Sama-sama baiknya Gitu Gak ada mana lebih bagus Sama-sama gitu Dan mana Ada yang bilang Lebih gampang Lebih enggak Menurut saya Masing-masing punya tantangan sendiri Artinya Kalau kita jalankan usaha sendiri Kita benar-benar Mesti pikir Usahanya apa Setelah pikir Usahanya apa Terus kita mesti Mulai dari nol Cari Apa Cari marketnya Bagaimana Terus cari karyawan sendiri Cari modal usaha sendiri Itu tantangan yang Menurut saya Sangat tidak mudah Terus Setelah Sudah semudah ada Bagaimana bisa jalan Menjalankannya Memulainya Nah tapi Di satu sisi Melanjutkan usaha keluarga Juga benar-benar Gak gampang juga Apalagi Apa namanya Saat kita masuk Ya kalau usaha sendiri Kan ya itu punya kita sendiri Kita mau Kita mau apain Itu suka-suka kita Kalau usaha keluarga kan Saat kita masuk Sudah banyak yang memang Lebih senior di kita Yang apalagi Yang dulunya itu Waktu kita kecil Kita panggil Apa Mereka itu sebagai Om gitu kan Artinya memang yang dituakan Nah Terus kita masuk Posisinya kurang lebih sama Gitu Dan kadang-kadang ya Gak dipungkiri gitu ya Mungkin Ada yang orang-orang merasa Karena Melihat kita Kita masih Kayak anak kecil gitu Sehingga kadang-kadang pendapatnya Gak didengar Segala macem Jadi ya Apa namanya Tantangannya beda gitu ya Dan juga Apa Pasti orang Kalau melanjutkan usaha keluarga Biasanya kan Membanding-bandingkan gitu Wah ini dulu begini Sekarang begini ya Itu Makanya jadi Menurut saya Baik kita menjalankan usaha sendiri Atau meneruskan usaha keluarga itu Sama baiknya Dan Sama susahnya Jadi gak bisa dibilang Wah gampangan ini gak ada gitu Itu Punya tantangan tersendiri Punya challenge sendiri Dan pasti juga punya puasan tersendiri Gitu Kalau kita menjalankan usaha sendiri Berhasil kita merasa puas Puas benar ini Ini kita sendiri nih Ini our baby gitu kan Tapi kalau kita menjalankan usaha keluarga Dan kita bisa kembangkan Itu juga Kebanggaan juga Kebanggaan juga gitu ya kan Artinya apa yang saya dapatkan Saya bisa kembangkan gitu ya Jadi seperti itu Jadi kayaknya pelajaran di hitmi tadi Yang ditempa dengan dinamika Akhirnya kepake nih ya Tumya ketika masuk lagi Ke perusahaan keluarga Ya lumayan Bisa Apa Bagaimana kita bisa interaksi Sama orang-orang lah Jadi lebih sabar Jadi lebih wise juga Kurang lebih lah Jadi Memulai usaha sendiri Ataupun mengembangkan usaha Yang sudah ada Memiliki Kekurangan dan kelebihan Masing-masing ya Tapi apapun itu Harus dijalankan dengan Semangat ya Yang penting Konsisten Oke betul Karena Menurut saya Kita Bikin usaha gampang Siapapun saya rasa Bisa bikin usaha gitu Setuju Satu hari Selesai kita bikin perusahaan Tapi yang paling susah adalah Bagaimana kita bisa Menjaga usaha kita Dan apalagi Mengembangkannya Untuk bisa long lasting Oke Itu menurut saya Tantangan yang paling susah Dan kebanyakan Saya juga pernah merasakan Kadang-kadang kita Gampang merasa sukses Gitu ya Saya waktu Bapak Bikin usaha Waktu itu Wah usaha sendiri Modal sendiri Ya kan Cari uang Sendiri gitu Begitu berhasil Wah saya rasa Wah ini sukses gitu Wah saya pikir Saya sudah orang sukses lah Ternyata Karena saya merasa Sukses Akhirnya saya lupa Diri Akhirnya yaudah Habis aja gitu Jadi usaha Gak langsung ngamak gitu Sehingga Mesti mulai lagi Dari bawah lagi Jadi menurut saya Tantangannya adalah Bagaimana kita bisa Konsisten Menjaga Agar usaha kita Bisa long lasting Dan bisa berkembang terus Di pusat keluarga Juga seperti itu gitu Bagaimana kita bisa Secara konsisten Tetap menjaga Ritme perusahaan Yang sudah Dibangun Puluhan tahun Oleh Pendahulu saya Yang generasi Sebelumnya Tetap bisa eksis Dengan tantangan Tantangan yang baru Tantangan yang baru Di era sekarang Dan bisa lebih besar lagi Jadi kuncinya Menurut saya adalah Kita konsisten Untuk Menjalankan Apa yang kita Kita jalankan Sudah kerjakan Memang konsisten Itu hal yang Gak gampang Apalagi kalau Dinamikanya itu Banyak juga Nah Tum Kalau kita lihat Seorang Ramadhan Itu kan Lahir dari Silver Spoon Kalau orang Lihatnya Itu tuh Kayaknya itu Ramadhan itu Gak pernah susah Penuh privilege Dan kemudahan Nah Disini aku mau nanya Makanya ada gak sih Untold story Dimana Mungkin ini Titik terendahnya Tum Entah di bisnis Atau kehidupan Yang akhirnya Itu membentuk Tum menjadi Pribadi yang Seperti sekarang Gini Memang Saya dilahirkan Dari Keluarga pengusaha Tapi Alhamdulillah Keluarga saya Ayah saya Ibu saya Tidak mendidik saya Ya untuk hidup enak Saya terus terang Dari kecil Saya Adik-adik saya Dari kecil itu Dari waktu SD SMP Itu dibiasakan Kerja Jadi Apalagi ibu saya Alhamdulillah Rumah ibu saya itu Orangnya cukup Teratur Tegas ya Ya tegas teratur Jadi saya ingat Saya ingat banget Dulu itu Saya sama adik-adik saya Kalau Kalau mandi sore itu Paling telat jam 5 sore Oke Kenapa? Karena Jam 5 sore Nanti Ada Pembantu di rumah Yang akan bersihin kamar mandi Dibersihin Dikeringin Segala macem Nah kalau kita Mandinya lewat Dari jam 5 Akhirnya nanti Orang yang harus Jam 5 Ngerjain Akhirnya Dia Jadwal lain Jadi kalau Kita mandi Lebih dari jam 5 Siapapun itu Baik saya Atau adik-adik saya Yang terakhir itu Mesti ngebersihin kamar mandi Mesti ngeringin Ngepel Segala macem Jadi dari kecil Diajarin untuk Ya lo Ya bekerja gitu Gak gampang gitu Sehingga akhirnya Ya udah itu Menjadi suatu kebiasaan Sampai waktu saya kuliah Saya kuliah Kemudian saya kuliah di Australia Ya nah itu Waktu saya sampai sana Ayah saya ikut sana Anterin Nah sama-sama saya Dia Apa namanya Dia cek Dari tempat tinggal saya Sampai ke Kampus saya itu Naik bis itu Berapa sih biayanya Jadi dicat bener gitu Sehingga akhirnya Saya dikasih uang Uang jajan itu Sesuai dengan kebutuhan Jadi ngepas aja Ngepas aja Gak bisa yang lain-lain gitu Sementara Setelah itu teman-teman saya Waduh kuliah Naik mobil Wah ini kok Saya gak naik mobil gitu Naiknya naik bis gitu Ngepas lagi uang jajannya ya kan Ngepas lagi uang jajan gitu Akhirnya waduh Saya minta Dibilian gak dikasih gitu Yaudah akhirnya Kebetulan saya punya teman Kenal teman Waktu itu dia bekerja Bekerja di Di apa Fast food Restoran gitu Yaudah sebenarnya Saya pengen kerja ah gitu Yaudah akhirnya Saya coba apply Dan saya Kuliah saya bekerja Bekerja di dapur waktu itu Waktu itu nama restorannya Nandos Oh Nandos Nandos Saya bekerja di dapur Saya prepare Makanannya Saya prepare Waktu itu kan Nandos Nandos kan ayam ya Nandos Nandos Pake sepatu rapi Saya pikir saya bakal Duduk di meja Di ruangan gitu kan Seperti teman-teman saya Yang pulang dia Langsung dapet ruangan Di perusahaan saya Ternyata masuknya Masuk di gudang gitu Ya tapi ya itu Cuman saya jadi Saat ini saya jadi Mendapatkan Merasakan manfaatnya gitu Bahwa Apa namanya Saya lebih mensyukuri Apa yang saya dapat Terus terang Apa namanya Dulu mungkin Persepsi saya Terhadap Kesuksesan itu beda Tapi saat ini Saya melihat Saya punya persepsi beda Terhadap Kesuksesan Karena Menurut saya Sukses itu bagaimana Kita bisa Menjalankan suatu usaha Menjalankan suatu usaha Secara konsisten Kita bisa Membesarkan usaha itu Dan Usaha itu bisa tetap eksis Meskipun kita udah gak ada Gitu Artinya Jadi menjadi legasi ya Menjadi legasi Gitu Meskipun kita udah gak ada Berpuluh-puluh tahun Kita udah gak ada Usaha itu tetap bisa Memberikan manfaat Untuk orang banyak Betul Menurut saya itulah Yang itu menjadi Suatu goal saya lah Jadi kalau orang bilang Sekarang ada sukses Belum Jauh dari sukses Saya masih 44 tahun Masih panjang ya Masih panjang Kalau sebagai ukuran Seorang pengusaha Saya masih sangat muda Gitu Iya kan gitu Dibanding Kita tahu banyak pengusaha-pengusaha Yang Waduh Udah Jauh lebih Lebih senior Dari kita gitu ya Jadi Masih Masih panjang lah perjalanan Journey still Still Long Masih long way Iya teman ya Nah Titik terendahnya itu apa Tum pernah dong Pasti dalam menjalani bisnis Atau kehidupan lah Tum Dimana Itu tuh sampai membekas banget lah Gitu Mungkin Di bisnis aja ya Kalau kehidupan yang kita buka disini Iya dong Di bisnis Saya pernah waktu itu Waktu saya menjalankan usaha sendiri ya Sama temen saya Sama mitra saya waktu itu Kebetulan Di usaha ini Saya Ajak Keluarga saya Untuk bantu saya Dan saya percayakan sama dia Dan ternyata Ethan South Keluarga saya ini Apa namanya Ya menyalahi gunaan kepercayaan saya lah Sehingga dia Dia apa Ngambil uang perusahaan Dan juga Nggak hanya uang perusahaan Tapi Uang vendor pun diambil gitu Sampai akhirnya ya Apa Saya harus Bertanggung jawab lah Harus nalangin lagi Ya harus bertanggung jawab gitu kan Baik ke mitra saya Patna saya Maupun ke Ke supplier yang memang Bekerja sama dengan saya gitu Meskipun saat ini bukan salah saya Tapi karena itu perusahaan saya Saya harus bertanggung jawab gitu Sampai akhirnya ya Ya karena itu perusahaan saya Keluarga saya nggak mau bantu Saya harus diselesaikan sendiri Ya akhirnya saya harus Ya berkorban Harus melepas Beberapa Apa namanya Aset gitu ya Aset yang memang saya miliki gitu ya Dan Ya itu Itu menjadi salah satu titik Terendal lah Saya merasa Waduh kok Apa Ya abis-abisan lah waktu itu Sampai dikejar-kejar Apa Adept collector segala macem gitu ya Padahal orang ini nih keluarga sendiri Masih keluarga Oh masih keluarga ya Tum ya Wow Ya tapi ya kita jalanin lah gitu Artinya Saat itu Tiap hari kantor saya Didatengin debt collector segala macem Ya kita 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 hadapin gitu Ya kita bilang ya kita Oke Saya bilang saya Saya tetap saya akan tangg jawab ya Saya akan selesaikan semua Apa Apapun yang harus selesaikan gitu Ya tapi tolong dikasih waktu gitu kan ya Karena menurut saya Ya kita usaha itu Yang paling utama adalah kepercayaan Kalau orang dipercaya sama kita ya Itu Setuju Saya rasa Salah satu lah selain jaring tadi ya Kepercayaan gitu Betul Itu tahun berapa Tum Terjadi Itu tahun 2013 Waktu itu saya lagi mau musda lagi Waduh Sampai orang yang waktu saya ingat banget Itu supaya itu bilang gini Lo bayar Kalau gak bayar Akan gue angkat di media Wow Sehingga akan mempengaruhi pencalonan lo gitu Sampai kayak gitu waktu itu Ya kayak gitu Tapi itu gak membuat ketum ramah tuh mundur ya Dari musda ya pada waktu itu ya Tetap maju terus Ya kita selesainnya sesuatu gitu kan Oke Musda tetap kita selesain Ini kita selesain Alhamdulillah semuanya selesai dua-duanya kan Jadi memang Musdanya menang Ininya selesai gitu Oke Jadi memang sebagai leader dan pengusaha itu Mempunyai harus mempunyai mental yang Tangguh ya Tum ya Jadi Mempunyai mentalnya jatuh Hajar terus aja lah Hajar terus aja Kacamata kuda aja Kacamata kuda aja ya Tum ya Jadi jangan ada dinamika dikit langsung menyerah Ada cobaan dikit langsung menyerah Gak jadi-jadi ya Tum ya Kayak gitu lah kurang lebih Nah ini pas banget nih Dengan pembahasan selanjutnya Katanya Gen Z ini tuh generasi yang kreatif Tapi mudah banget berputus asa Tum Jadi mereka ini butuh banget nih Yang namanya Galau sedikit healing Galau sedikit healing Nah sebagai pengusaha yang Sudah Sudah terjun lama ya Tum ya Di dunia usaha Di dunia organisasi juga Gimana sih tips and trick Supaya punya mental yang kuat Apalagi sebagai pengusaha pemula Atau pengusaha muda Pastikan banyak tuh Tantangan-tantangannya Gitu loh Bagaimana sih menjadi Pengusaha yang Tahan banting Gitu loh Bagaimana menjadi pengusaha Tahan banting Ya Gak mudah berputus asa gitu loh Ya mungkin saya karena Memang dari kecil Digembleng ya Mereka orang tua saya Untuk Ya Cukup keras lah gitu ya Sehingga ya Saya terbiasa dengan Ya saya gak mau nyerah gitu Oke Dan Apa Buat saya gak ada kata gagal Gitu Ya selama kita usaha terus Gak ada kata gagal Kalau kita gagal disini Kita coba lagi Coba lagi tuh Kalau memang ini kira-kira enggak Kita cari lagi alternatif Plan A Plan B gitu ya Tapi ya Apa Tadi menarik soal Gen Z Memang Saya lihat sekarang Kebetulan di kantor saya Di perusahaan Banyak Apa Yang muda-muda ya Yang Gen Z ya Gen Z lah Gen Z Saya tanya Ya kan Memang cara pikir Seperti apa Memang Cara pikir Yang saya temukan ya Yang Gen Z ini Cara pikirnya memang beda Dengan angkatan saya Atau generasi saya gitu ya Saya melihat Kalau di generasi saya Apa Kita lebih struggle Dalam hal untuk mendapatkan sesuatu gitu Atau dalam ini Mungkin karena Karena Jamannya beda juga Sekarang kan teknologi apa ya Jadi Informasi juga mudah didapatkan gitu Kalau dulu kan kita gak mungkin Google atau apa gitu kan gitu Kita mesti Mungkin dulu Yahoo ya Google udah ada kayak Gmail ya Tapi artinya gak semudah sekarang lagi Sekarang social media gitu kan Apapun kita bisa cepat Untuk dapat informasi Atau apapun itu Begitupun juga dalam menjalankan usaha gitu ya Apa Dengan modal social media Kita bisa Jangan usaha segala macem gitu Tapi Justru menurut saya Kedepan tantangannya Justru lebih berat Dibanding zaman saya gitu Karena Kalau kita Saat itu Kita bersaing dengan Manusia menurut saya Sekarang kita bersaing dengan teknologi Gitu ya Apa namanya Saya sampaikan ke Semua karan-karan Di tempat saya gitu Kebetulan karena saya memang Manufacturing ya Jadi Saya terlibat dengan banyak Karyawan Sampaikan bahwa Apa tantangan ke depan Itu gak gampang gitu Ya Banyak Apa namanya Dengan order teknologi Itu bagus memudahkan kita Tapi banyak juga Justru Pekerjaan-pekerjaan Yang tadi bisa dilakukan oleh manusia Itu akan tergantikan Dengan teknologi Sehingga kesempatan kita Bekerja itu Semakin sedikit Gitu Karena Kita bersaing dengan teknologi Jadi ini Ini menjadi tantangan Teman-teman Genzi Tapi Di satu sisi Banyak juga Pulang-pulang Saya rasa yang memang Akan muncul gitu Dengan teknologi Tapi tentu Harus lebih kreatif Gitu ya Dan Apa Genzi Genzi ya Menurut saya Itu Ya Banyak yang Ya mungkin saya gak tau ya Tapi Intinya Harus lebih Kreatif Kita harus lebih Mau struggling Harus lebih bersabar Dan Karena ke depan Sangat tidak mudah Kalau Artinya gini Saya selalu punya prinsip Jangan Apa namanya Selalu kita mau Cepat-cepat menikmati Kerja keras kita Karena kenapa Karena Perjalanan kita Masih panjang Kita gak tau Apa akan yang terjadi Di kemudian hari Sebenarnya kita Mesti punya Plan B Plan C Atau cadangan Karena dulu Saya berpikir Waktu saya masih Umur 20-an Saya berpikir Wah Nanti saya umur 40 Ya udah gak Apa-ngapain lah Udah gak kayak sekarang Kalau 20 kan Kita maunya happy-happy Jalan-jalan Kalau istilah anak Sekarang healing Gitu kan Kalau dulu saya mungkin Jalan-jalan Keluar kota Keluar negeri Mungkin kalau udah tua Udah gak 40-an 50-an Ternyata gak juga Justru Saya lihat sekarang Sosener saya aja Yang umur 50-60-an aja Masih Gak kalah Ini dengan kita-kita Gak kalah galel ya Jadi ya Perjalanan kita masih panjang Jadi Jangan cepat kita Wah punya sesuatu Kita punya nikmatin Karena saya lihat Saya banyak juga Ada teman-teman Saya kenal Punya sesuatu Nikmatin Habis itu dia gak punya apa-apa Jadi mulai lagi Jadi Kayak gitu lah Jadi Untuk menjadi Genzi yang tangguh Ya Tum ya Yang pastinya harus punya Pola pikir Jangan mau itu semua yang instan Ya Tum ya Karena sesuatu yang instan Juga gak akan mengles Dan dimana Setiap perjuangan itu tuh Pasti Akan membuahkan hasil Ya Tum ya Walaupun Kita lihat mungkin Apa Karena di sosial media Banyak yang Melihat Melihat Apa yang terlihat di sosial media Happynya aja Tapi sebelum-sebelumnya Ada gak melihat Nah itu yang sebenarnya Menurut saya harus dipelajari Bagaimana orang bisa berada di posisi itu Jangan hanya di posisi itunya aja gitu Jangan hanya mau mengikutin happy-happy-nya aja Atau menikmatinya Tapi prosesnya Dipelajari lah gitu Harus dipelajari Dan dijalani Jadi untuk menjadi pengusaha yang sukses itu sebenarnya semua tentang mental juga ya Tum ya Itu modal yang pertama Untuk gak gampang nyerah Untuk gak mau cepet-cepet something yang instan Dan terus menjalani prosesnya tuh dengan Dengannya dijalani aja Nah Tum untuk menutup sesi Hipmi Podcast kali ini Kita nih mau merangkum Tum Tiga aja Tiga kalimat singkat Atau lebih singkat boleh deh Untuk tips and tricks Supaya anak muda sekarang tuh bisa menjadi sukses Kalau saya sih kunci sabar aja Sabar? Sabar untuk menikmat Sabar untuk sukses gitu aja Karena saya lihat banyak orang yang gak sabar gitu Baru pekerjaan bisnis Untung sekian langsung wah pengennya terlihat sukses gitu Oke Sabar aja untuk sukses Semua ada waktunya Oke Perjalanan kita masih panjang Jadi sabar ya Tum ya Jadi gak usah panjang-panjang Intinya satu Sabar aja Itu adalah kunci Sabar jalan Yang untuk sukses Terus lanjut One words Yang menginspirasi dari seorang ketum Inspirasi? Ada tadi yang terbentur-terbentur ya Gitu ya Oke kayak gitu Apa ya? Terbentur-terbentur Saya nih gak jago bikin quote gitu sih gitu Tapi saya balik lagi gitu Apa artinya Apa ya? Sabar-sabar subur Gitu contoh Sabar-sabar subur Ya intinya itu Kalau saya sih Kesuksesan itu tidak bisa diraih Dengan Apa Sekejap lah Sekejap Butuh proses panjang Dan It will be never ending aja Kesuksesan itu Even kita udah gak ada pun Tetep Itu akan Terus gitu Kayak saya bilang tadi Apa Saya pingin Cita-cita saya pingin Apa yang saya bangun sekarang Jalankan sekarang Ini bisa ada terus Sampai meskipun saya udah Udah gak ada gitu Oke Tetep bisa memberikan manfaat Untuk banyak orang Sampai kapanpun Jadi intinya Sabar ya Sabar Dan cita-citanya nanti Kedepannya Ingin punya perusahaan Yang menjadi legacy ya Yang bisa diteruskan Ke generasi-generasi Selanjutnya Nah Tumpas banget kan Ketum ini abis ulang tahun Ya Kalau kita dari tadi Udah mendengar perjalanan Mulai dari Bisnis Organisasi Nah ke depannya ini Ada gak sih Tumpas cita-cita lain Misalkan Di dunia politik Mungkin kalau yang lain Gue udah katam lah Tapi yang ini nih Belum nih Kayaknya gue mau coba deh Politik Saya tercarik Di organisasi Saya suka organisasi Karena hit me Saya suka organisasi Tapi kalau untuk masuk Politik Langsung saat ini Saya rasa saya belum Oke Karena saya diajarin Oleh keluarga saya Kakek saya Kebetulan Aktif di politik juga Selain pengusaha Beliau aktif di partai politik Terus sekarang Om saya juga aktif Di partai politik Tapi selalu Pesenin sampein Ke kita-kita Kita Islah gini Kita Jangan masuk politik Kalau kita belum Belum Artinya gini Kita 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 mesti siap Artinya Kita mesti punya Sesuatu yang memang Punya dasarnya Kita udah Punya income Yang cukup Untuk diri kita Keluarga kita Baru masuk Terjun ke politik Karena politik itu kan Mengurusi masyarakat banyak Kalau kita belum punya apa-apa Gimana kita mengurusi Orang banyak Akhirnya jadi Jadi gak bener Tapi kalau kita sudah Oke dengan diri kita sendiri Keluarga kita Barulah kita bisa Terjun ke politik Untuk mengurusi Masyarakat Lebih banyak lagi Jadi Saya merasa Saya belum Belum cukup Masih banyak yang harus saya Persiapkan Yang diri saya Nanti Mungkin kalau udah Kapan Waktunya Mungkin kita gak pernah tahu Tapi saat ini Saya masih belum Belum ingin untuk terjun langsung Secara aktif ke politik Jadi kesimpulannya Dalam waktu dekat Masih bisnis dulu Seorang ke Tumrama ini Tidak akan terjun di politik ya Jadi fokusnya di bisnis ya Masih mau besarin bisnis dulu Oke wah bagus banget Tumrama thank you banget Udah menyempatkan waktu Datang ke Hikmik Podcast Pasti sharing-sharing dari Tumrama ini Mudah-mudahan bisa mendapatkan Apa Apa-apain itulah Banyak manfaat ya Pastinya sharing dengan Tumrama hari ini Pasti memberikan banyak manfaat Buat teman-teman semua yang menonton Karena saya sendiri pun Juga baru tahu Perjalanan beliau yang begitu panjang Dan ternyata juga banyak belajar juga ya Dari beliau Dari obrolan pada hari ini Tumrama thank you Terima kasih Dan teman-teman Thank you banget Juga udah menonton Hikmik Podcast Jangan lupa saksikan Hikmik Podcast Tiap hari minggu Di Youtube channel Hikmik TV Hikmik Podcast Ceritakan pengalamanmu Promosikan bisnismu Oke Tum Thank you Boleh diminum dulu Juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga Terima kasih telah menonton